Intro Ferry Paulus jadi Direktur Utama PT LIB Rapat umum memegang saham luar biasa, PT Liga Indonesia Baru memutuskan Ferry Paulus sebagai Direktur Utama PT LIB PT LIB baru saja menggelar RUPSLB pada selasa 15 November 2022 di Hotel Sultan Jakarta Pusat Ferry Paulus menggantikan Ahmad Hadian Lukita menjadi Direktur Utama PT LIB yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian akibat tragedian juruan Selain itu, Munafri Afirudin juga ditetapkan sebagai Direktur PT LIB Sementara itu, Sujarno tetap menjabat sebagai Direktur Operasional PT LIB Ferry Paulus adalah Direktur Olahraga Persija Jakarta yang sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris PT LIB Ada pun Munafri Afirudin, ex-CEO PSM Makassar, menduduki posisi Komisaris PT LIB pada 2020-2022 sebelum berubah peran menjadi Direktur PT LIB Sadil dapat tawaran kontrak 6 bulan dari Klub Austria Saga masa depan, Sadil Ramdani masih berlanjut Winger Timnas Indonesia itu disebutkan mendapat tawaran kontrak selama 6 bulan dari Klub Austria Kontrak Sadil Ramdani bersama 3 Liga Super Malaysia, Sabah FC akan berakhir pada 30 November 2022 berdasarkan data Transfermark Sadil Ramdani juga telah menuntaskan musim Liga Super Malaysia bersama Sabah FC Namun, pemain Bursia 23 tahun itu masih harus tampil di Piala Malaysia 2022 hingga akhir bulan nanti Kabal Sadil Ramdani diincar oleh tim Austria berasal dari Kurniawan Domi Julianto, mantan pelatih Sabah FC yang membawa Sadil Ramdani ke kota Kinabalu Kurniawan mengungkapkan bahwa peserta dua Liga atau kasta kedua Liga Austria yang tertarik untuk memboyong Sadil Ramdani ke Eropa Ivar dan Hapner berpeluang membela timnas U20 lawan Perancis Ivar Jenner dan Justin Hapner berpeluang membela timnas Indonesia U20 ketika beruji coba dengan Perancis U20 di Spanyol Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Perancis U20 pada Kamis 7 November 2022 di Pinatar Arne, Nambursia Timnas Indonesia U20 bakal mengikuti festival sepak bola di Spanyol bertajuk Costa Calida Region de Mursia Football Week Asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengungkapkan bahwa Ivar Jenner dan Justin Hapner akan tetap bersama tim setelah pemusatan latihan di Turki Nova Arianto juga meluruskan bahwa Costa Calida Region de Mursia Football Week bukan turnamen, melainkan hanya uji coba Selain melawan Perancis U20, timnas Indonesia U20 juga bakal berlatih tanding dengan Slovakia U20 PSIS Semarang resmi depak Titus Bonai PSIS Semarang kembali mencoret pemainnya Setelah pemain trail asal Kroasia, Dujajah Forsy kini giliran striker lokal Titus Bonai yang didepak dari skuad klub berjulukan Laskar Mahisa Jenar itu Artinya, tiba tidak lagi memperkuat PSIS Semarang pada putaran kedua Liga 1 2022-2023 Pencoretan penyerang Bursia 33 tahun itu diumumkan lewat akun resmi klub pada selasa 15 November 2022 Dalam keterangannya, manajemen PSIS Semarang menjelaskan keputusan mendepak sang pemain murni hasil evaluasi jajaran tim pelatih dan manajemen Persija berburu lawan uji coba dari klub Liga 1 Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll berharap timnya bisa mendapatkan lawan uji coba dari klub Liga 1 pada akhir pekan ini Thomas Doll mengaku ingin melihat perkembangan pemainnya pada masa jeda kompetisi saat ini Persija Jakarta sejauh ini baru menggelar dua laga uji coba melawan klub Liga 1 pada jeda kompetisi Persija menang 3-1 atas Bayangkara FC dan menang 2-0 atas Rans Nusantra FC Thomas Doll berharap Persija Jakarta bisa segera mendapatkan lawan Laga uji coba diharapkan bisa berlangsung pada Sabtu 19 November 2022 Dirut baru PT LIB langsung urus perizinan Liga 1 Liga 1 saat ini tengah terhenti sejak 1 Oktober 2022 Ada harapan Liga 1 juga dua liga level di bawahnya bisa berjalan lagi dalam waktu dekat Harapan itu seakan muncul ketika PT LIB menggelar RUPS luar biasa RUPS itu membawas pergantian komisaris dan direksi PT LIB juga soal kelanjutan kompetisi sepak bola tanah air Namun, Ferry Paulus yang terpilih sebagai dirut baru PT LIB belum bisa memastikan kapan Liga bisa kembali berjalan Sebab saat ini izin Liga masih belum dikeluarkan pihak terkait Ex-direktur olahraga Persija Jakarta itu menyatakan pihaknya segera bekerja Dalam waktu dekat, dia akan segera mengurus soal perizinan Liga Lebih lanjut, Ferry Paulus menyebut tanggal 2 Desember adalah waktu paling realistis Yang bisa menjadi tanggal dimulainya kembali Liga 1, 2022, 2023 Kemudian bisa disusul dengan Liga 2 dan Liga 3 Timnas Indonesia U20 mampir di Austria PSSI mengabarkan Timnas Indonesia U20 mampir di Wina, Austria Sebelum meneruskan pengusatan latihan di Alicante, Spanyol dari Turki Timnas Indonesia U20 telah meninggalkan Turki pada Senin 14 November 2002 Untuk mengeber training center di Spanyol Namun, PSSI tidak mengabarkan tujuan Timnas Indonesia U20 singgah di Wina Daripada bertolak langsung ke Spanyol Pembesatan latihan Timnas Indonesia U20 di Eropa Termasuk di Spanyol bertujuan untuk mematangkan persiapan Demi Biala Asia U20 dan Biala Dunia U20 2023 Slovakia bersemangat jumpa Timnas Indonesia U20 Lagi Slovakia, Albert Rusnak menyambut antusias duel Melawan Timnas Indonesia U20 di Turnamen Costa Calida Region de Mursia Football Week Yang akan berlangsung di Mursia, Spanyol Slovakia akan menjajal kekuatan Jepang, Timnas Indonesia U20, dan Arab Saudi Seperti diketahui, Timnas U20 merupakan tuan rumah Biala Dunia U20 2023 Sedangkan Jepang dan Arab Saudi masih bersaing mengamankan tiket di Biala Asia nanti Timnas Indonesia U20 wajib memaksimalkan duel melawan Slovakia Sebab Slovakia juga akan tampil di Biala Dunia U20 dari 2023 Pelatih Albert Rusnak juga menyebut telah melihat kekuatan Timnas Indonesia U20 Dan peserta lainnya melalui rekaman video Albert Rusnak berharap timnya bisa tampil maksimal dalam laga-laga di Spanyol nanti Terima kasih telah menonton!